Pemirsa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat masih menunggu fonis mati dari Mahkamah Agung sebelum melakukan eksekusi terhadap terdakwah kasus pelecehan seksual terhadap 13 orang santriwati, Heri Wirawan. Kejati Jabar juga perlu memastikan hak-hak terdakwah terpenuhi sebelum putusan dilaksanakan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hingga saat ini belum menerima salinan pengenai fonis mati. Terhadap Heri Wirawan terdakwah kasus pelecehan seksual terhadap 13 orang santriwati, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan mempelajari terlebih dahulu putusan tersebut apabila telah diserahkan oleh Mahkamah Agung. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asepuliana, seusai mengikuti rapat koordinasi kasus rudapaksa, Senin 9 Januari menjelaskan, selinan resmi putusan dari Mahkamah Agung sangat penting untuk memahami kata-perkata dari isi putusan tersebut sebelum melakukan eksekusi. Kejaksaan akan memastikan bahwa hak-hak terdakwah untuk menganjukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali dan kerasi telah ditempu. Namun demikian ia menegaskan bahwa peninjauan kembali tidak bisa menunda atau menghalangi jalannya proses eksekusi. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asepuliana, seusai mengikuti rapat koordinasi kasus rudapaksa, itu persis apa bunyi kata-perkata atau kalimat kekain dengan Mahkamah Agung sangat penting. Sementara itu terkait jangka waktu eksekusi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan bahwa hal tersebut tergantung pada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwah. Sebelumnya, kasus rudapaksa yang dilakukan seorang pimpinan pondok pesantren di kota Bandung Jawa Barat, Heri Wirawan, kepada 13 orang santriwatinya, menggegerkan publik. Atas perbuatannya, pengadilan Bandung memfonis terdakwah dengan hukuman mati. Terima kasih telah menonton!